salam blokodok, ketemu lagi dengan saya Adi, ini ya saya rusaknya ya, speaker bose ini rusaknya, rusaknya itu, kata pemiliknya ya, itu dia bahasnya ngeprek 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 ya ini saya coba, saya coba ya, ini dosanya akan ya, ini mati, ini maju, ini saya coba, itu enggak bunyi sama sekali ya, kalau punya saya besarkan, enggak bunyi sama sekali, sebaiknya kecilnya, aku bisa pasang, pasang tuh, ini 1-1-0 ya, ini 1-1-0, dibahagakan juga stepdot, stepdotnya yang dibahagakan juga, 1-1-0, nah ini saya coba, bunyi sama sekali ya, enggak bunyi sama sekali, ini pakai input yang depan, saya coba pakai input yang belakang, itu juga sama aja, input yang sini enggak bunyi sama sekali ya, enggak bunyi sama sekali ya, enggak bunyi sama sekali ya, coba bongkar dulu ya, ini ya, penyebabnya apa ini ya, ataukah kontrol yang ada di sini kontrol yang ada di sini ini volumenya ya, volume sama powernya di sini ataukah mesinnya yang bermasalah ya apa rangkaian amplinya bisa juga ya mungkin salah nyolok, salah nyolok 1-1-0 atau 2-2-0, harusnya mati ya ini masih nyolok, ini masih nyolok, ini masih nyolok, ini serinya berapa ini, tipe seri-nya Gose Companion 3 Series 2, Multimedia Specs, Specs System, basenya, ini basenya di sini ya ini enggak bunyi sama sekali, saya coba ya, ini ternyata ada, pernah di bongkar juga ya jadi ada skopnya ya, di samping-samping sini ya oke, ini saya buka dulu ya, wala ini, ternyata skopnya L ya, untuk kunci L ya maksudnya, tidak skop biasa ya ini dalamnya skop biasa ya oke, ini saya cari kuncinya dulu, ini kunci L-nya saya bongkar dulu ya nanti coba juga cek kabelnya, apakah kabelnya ini ya yang bermasalah, karena enggak bunyi sama sekali, hidup tapi enggak bunyi sama sekali karena kontrolnya dari sini harusnya, harusnya ya logika saya ini volumenya, ini masternya ya ini ya terus ini juga ada basenya sendiri ya, volumenya akhirnya kalau saya coba sini, ini juga bunyi ya, tapi enggak ya oke, oke, saya cari kuncinya dulu, terus dibongkar ya oke, ini sudah saya bongkar ya seperti ini dalamnya IC-nya menggunakan ini ya ini IC-nya TDA tadi sempat saya buka ya IC-nya saya lihat tutupnya ini ya bukan melepas ini, tapi tutupnya itu saya buka itu serinya TDA 7560 saya lihat dulu ya nah, disini ya kuat prikar ya prikar radio nah, seperti ini nah, ini wah, ini wah, ada yang konser, lihat dulu ini wah, Pak Jolodong wah, sonek si, pak wah, josh wah, ini Pak Jolodong wah, ini saya bisa tenang copyright ini wah, ini nah, musiknya ya tunggu lewat dulu aja oke, ya lanjut lagi ya itu, tukang gedok disini itu yang jualan gedok siapa aja itu, soundnya kenceng banget ya suaranya oke, lanjut lagi ya lanjut lagi nah, ini hasilnya seperti ini ini ya, tadi saya cek saya cek itu ini memang nyala ya nyala cuma saya cek itu tegangannya menurut saya itu dia drop drop ya jadi dia drop kenapa dia nggak bunyi ya nggak bunyi hidup tapi nggak bunyi saya karena tegangannya ini drop men-supply jadi kurang ya kurang nah, ini ya coba saya colokkan ya colokkan nyalakan oh, ini belum saya pasang ya saya pasang dulu nah, saya pasang jadi tadi udah saya cek ya termasuk saya undut-undut ya nah, cara yang paling gampang itu diundut-undut kenapa diundut-undut mengecek ya apakah rangkaian amplinnya bermasalah atau nggak sangat gampang seperti itu udah nyala ya ini saya siapkan tester saya cek supply-nya disini ya ini atau di IC-nya langsung itu di kaki berapa nanti cek ya ini kalian lihat disini ya ini saya cek power supply-nya kalian lihat disitu nah cuma 6,2 ya tuh ya ini 4 ini 6 nah cuma 6 6 volt ya otomatis ya ini nggak untuk software IC seperti ini itu ya kurang pakai banget ya ini saya cek sama yang disini ini cuma 6 sangat kurang kalau saya lihat di data sheet ya minimal itu harusnya 12 volt ya minimal ya minimal itu kalau saya lihat di data sheet itu keterangannya nah ini ya VCC-nya ya VCC-nya nah itu dia 18 volt nah 18 volt ya 18 volt jadi kurang ya 18 volt sampai 28 ya jadi kurang power supply-nya nah ini malah sekitar 13,2 ya 4 ohm ya oke ya jadi drop tegangan ini masalahnya ya disini ada beberapa kemungkinan penyebab perusahaannya bisa dari IC-nya dari IC-nya sendiri yang bermasalah karena pemiliknya pimpulan itu suara bass-nya ngemprok-ngemprok tapi setelah saya coba nggak bunyi sama sekali ya baik suara bass maupun yang kecil ya karena IC-nya jadi satu ya ini kuat ya jadi yang satu itu yang dua untuk woofer yang satu untuk speker satelit-nya yang kecil pertama itu IC-nya yang kedua adalah preamp-reamp-nya nah ini ada yang bermasalah IC-nya salah satu yang bermasalah cuma yang jadi kendala saya sekarang saat ini adalah ini PCB-nya nggak double layer tapi triple layer lapis 3 lapis lapis jadi dia itu lapisnya ada 3 lapis bisa kalian lihat disini ini jalur yang paling atas terus di bawahnya ada jalur kalau kita lihat di bawah kan seperti ada jalur yang sana tapi kalau kalian lihat di bawah sini ini beda lagi ya beda lagi ya jadi ada 3 lapis ini yang jadi kendala kendala apa jadi kalau saya mau memisah bagian preamp-nya yang bermasalah atau IC-nya nah itu saya mau cut jalurnya itu yang susah karena jalurnya supply untuk preamp dan IC itu dia ada di tengah-tengah situ ya bukan di bawah sini atau di atas sini tapi di dalam tengah-tengah nah itu yang kesulitan saya untuk gimana ini ngeceknya mau gimana ya kalau saya lepas IC-nya itu juga yang repot karena satu solo sini saya hubungi itu toko-toko itu nggak ada yang punya di saat telefon nggak ada yang punya semua harus beli online dan harganya mahal jadi gambling harganya mahal gambling kalau ngepas IC seperti ini apalagi PCB-nya rangkep 3 itu kalian harus potong kakinya kalau nggak nggak bisa susah susah kenapa kalau jalur yang dalam putus nah itu repot lagi repot lagi jadi ini akan coba saya upload kotok dulu nanti maksimalnya bisa atau tidak bagian mana yang menjadi biang kero drop-nya power supply yang mana nah ini ya coba ya disini akan saya ukur ini ya disini tanpa beban untuk membuktikan ini drop atau tidak atau bisa di cek disini di deodanya sini ya karena ini harus ngepah semua nggak mungkin cek aja di min plus di da situ atau orbitnya sini ya oke ini kita saya cek jadi ini untuk mengetahui apakah drop atau tidak tanpa beban ini loh yang ini loh yang merah nggak bisa kemarin masuk oke saya nyalakan saya pasang kalian lihat jarumnya sini saya cek disini nah itu ya power supply-nya 15 ya 15 volt di drop banyak banget ya 15 di deodal ini yang sama 15,36 ya nah sekitar segitu jadi tadi cuma 6 volt drop-nya banyak banget separuh sendiri ya separuh sendiri jadi separuh sendiri yang drop nah ini saya akan coba obelkodok dulu ya sehingga saya injen-injen dulu saya trawang-trawang dulu jalurnya mana nanti yang ini ya disini plusnya itu yang disini nanti mana yang harus saya cut bisa atau enggak ini otomatis ini karena di tengah-tengah ya jadi jalurnya itu dia jadi layar di tengah layar yang tengah bukan atas atau bawah oke saya lanjut obelkodok oke ini ya lanjut obelkodok ya ini paket saya udah datang ya jadi saya belikan isinya ya kenapa saya belikan isinya ya karena udah saya cek ya saya cek udah saya cek itu memang penyebab dropnya itu di IC-nya ya pakai ini seperti ini terus order online ya IC-nya karena memang di solo sini nggak ada ini biasanya sih pakai untuk power-power mobil ya tapi ini yang besar ya ada yang biasanya yang lebih kecil lebih besar ini ya udah saya cek ini ternyata nggak triple layer jadi 4 ya jadi ada 4 jadi atas terus di tengah sini ada terus baliknya situ ada depannya sini ada jadi ada 4 layer 4 layer ini ya ini ini sudah saya putus ya jarus plus nya jadi ini kalau kalian terawang gini ini kelihatannya atau kalian center ini jalur supply-nya itu dibawahnya ini jadi dibawahnya sini masuk ke sini jadi solusinya ya kalian harus potong jalur sebetulnya jalur mana yang kalian lepas di power supply IC-nya atau ke arah priam nya tapi karena susah ya bisa kalian lihat disitu nah kalau saya center itu itu bagian bawah nah itu jalurnya yang jalur di bawah jadi yang di atas ini yang ini yang hijau-hijau disini nah ini kalau saya center disini nah itu ada jalur lagi nah itu jalur yang di kaki paling tiga ke kanan sama paling tiga ke kiri itu ada jalur supply plus karena di bawah sini ya bawah sini jadi gak bisa kita potong jalur ya ini ya pengalaman saya biasanya kalau saya IC model seperti ini ya seperti ini itu kalau saya pengalaman saya di take mobil itu kalau melepas seperti ini harus pastikan IC-nya dulu ada atau tidak ya kalau ada dibelikan potong dulu kakinya ya biasanya saya seperti itu saya potong kakinya ini ya dipotong semua baru lepas kakinya satu-satu kenapa seperti itu itu aja yang double layer ini 4 kalau ini 4 kenapa seperti itu itu biasanya ini kakinya itu rubangnya kecil ya nge-press nge-press tapi kalau ini masih ada sedikit spasi ya ada spasi jadi kalau saya goyang-goyang masih bisa kalau di mobil CD mobil atau DVD mobil yang menggunakan IC model jenis seperti ini itu biasanya agak rapat jadi gak bisa kalau saya sedot timahnya ini saya sedot ya sedot timahnya nah itu gampang-gampang susah ya gampang-gampang susah karena dia 4 layer ya jadi kalian harus pastikan patria-nya benar-benar lepas ya benar-benar lepas lepas jadi kalau kalian ingin sedot seperti ini pastikan untuk penyedot timahnya yang bagus ya atau yang kuat terus soldernya juga yang harus panas ya kalau enggak nanti gak bisa lepas semua nanti malah jalurnya kalau kalian paksakan jalurnya malah putus ya di dalam itu malah repot ya repot tapi kalau kalian sedot timahnya bagus patian panas itu mungkin bisa ya langsung sekali sedot atau sekali dua kali ya itu bisa lepas ya benar-benar lepas tapi saran saya lebih baik kalau memang kesusahan kalian jangan paksakan diset mending kalian potong kakinya baru lepas kakinya lepas kakinya baru kalian bersihkan timahnya ya itu masukkan dari saya karena ya resikonya seperti itu karena ini 4 layer ya 4 layer jadi resikonya adalah jalur yang dalam bagian dalam putus ya putus ada agak flu nih suacanya nah ini kita cek ya saya cek lagi power supply nya itu setelah saya lepas jalurnya ya ini lepas ya biar dapat plusnya sini dia harus benar-benar putus ya ini jangan sampai terhubung ya nah oke ini cek ya setelah saya lepas kaki supply yang masuk ke IC masuk ke IC itu apakah masih drop atau tidak seperti itu ya ini cek ya kalian lihat disitu saya cek supply nya tuh ya nah ya 12 ya stabil disitu ya tapi ketika supply nya terhubung dengan IC nya dia drop di bawah 10 ya di bawah kerja untuk IC ya paling tidak minimal 12 ya 11-12 setelah masih bisa ya nah ini gak ada sama sekali karena drop ya perkiraan IC ya karena memang awal itu pemiliknya bilang masa di bus ngebel-ngebel setelah dicoba ya itu ternyata malah apa tidak bunyi sama sekali ya cek sampainya oke ini coba saya kasih contoh ya ini nanti kalau memang saya agak kesulitan melepas semuanya karena ini kakinya ada 25 ya ada 25 kalau kesulitan ya terpaksa saya akan potong kakinya ya karena untuk menghindari resiko yang ada ya masih ada strom atau enggak jadi gampang gampang susah ya gampang susah susah ya susah kalian harus tambah patrian dulu terus kalian stop memang susah ya ya mending jangan dipaksakan untuk di sedot seperti ini ya ini cuma masukkan nah itu aduh saya nah itu ya udah bisa ya tapi harus pastikan ya lapisannya sampai sampai bawah ya itu pastikan apa sampai bawah sini dia itu terlepas kalau belum itu kalian ulangi ya cara awal kalian tambah patrian sedikit aja sampai benar panas jangan langsung kalian sedot timah seperti itu ya jadi memang gampang susah gampang susah dan sedikit beresiko juga nah seperti ini aduh saya agak perlu ini ya maaf ya gak terganggu soalnya ini saya akan lihat ini kalau kalian goyang-goyang nah ini udah goyang-goyang seperti ini berarti dia udah lepas ya semua lapisannya lepas ya jadi pastikan dulu kalau belum masih gak mau goyang ya kalian gerak goyang-goyang ini masih gak mau goyang berarti belum lepas 100% dan jangan dipaksakan jangan dipaksakan saran saya sekali lagi seperti ini jangan lihat saya goyang-goyang ya dilihat itu sampai bawah situ dia udah lepas harus bener-bener lepas kalau enggak resiko jalur putus siap di dalam oke ini saya lanjut dulu saya lepas dulu coba lepas pakai metode ini nanti yang susah dilepas saya potong kakin oke saya lanjut oke ini udah jadi sudah jadi ini supply seperti yang saya bilang kita cek power supply nya cek voltase nya berapa ini oh ya 13 ya 13 lebih ya karena kalau dilihat di atas ini kerjanya memang di atas 12 14 minimal 12 12 ya oke ini saya matikan dulu ini ya penyebab rusaknya itu ada dua buah ya ini sini ya ini ya ini IC nya juga rusak saya ganti ya waktu di cek saya cek itu drop ya tegangannya drop setelah saya lepas IC nya itu tegangannya 12 12 12 setelah saya ganti itu masih enggak mau setelah saya cek ternyata transistor MOSFET nya ini juga mati ini IRFZ 44 itu di sini posisinya ini karena 11 ini masih 11 nah disini ya ini juga mati ya mati jadi kalau dicek itu normal saya cek itu normal tapi setelah saya ganti IC nya ini ya saya ganti IC nya itu terus saya cek kan tidak mau masih tidak mau mengangkat storm nya saya cek ternyata transistor nya juga mati padahal di awal itu saya cek transistor nya enggak ada masalah ada masalah setelah saya ganti IC itu ternyata juga bermasalah ini jarum nya bergerak semua ini saya pulak balik gate source dan rusak jadi ini pertama saya cek jadi sebelum saya eksekusi ke IC nya itu saya lepas kakinya kaki sapanya ke IC ini saya cek itu normal bahkan di cek tegangannya itu keluar keluar enggak ada masalah normal tidak normal normal 12 kurang lebih tapi setelah saya ganti IC nya itu masih tinggal merapikan saja terus kabari pemiliknya karena memang enggak lama karena memang harus order IC nya selesai hati juga masih belum ngangkat jadi langsung saya cek lagi di transitor masuk untuk melepas IC nya itu seperti yang saya bilang ada dua cara tapi kalau kondisi kalian susah yang penting kalian potong kaki IC nya saja itu lebih enak kalau enggak kalau kalian enggak hati-hati seperti ini ini ada satu jalur yang putus untung yang luar ini sama sini saya pakai metode saya sedot pakai penyedot timah itu jadi malah penyedot timah itu harus hati-hati juga kalau kalian enggak mau resiko memang ada IC nya mending kalian potong IC nya itu dasar pengalaman saya untuk mengganti IC IC untuk take mobil kurang lebih seri cuma beda seri biasanya tapi kebanyakan mereka seri yang model nya seperti ini yang kuat model output nya 4 untuk 4 speaker oke mungkin sampai disini dulu ya ini saya juga pernah tidak berhasil pernah ada yang service seperti ini saya tidak berhasil memperbaiki itu juga pernah ya karena ya ini ada 4 layer ya 4 layer memang agak sulit ya memperbaikinya karena kalau dulu itu kalau gak salah kasusnya itu dia tidak mau hidup ya tidak mau hidup cuma standby merah itu yang ngeceknya memang susah tapi ini kebetulan bisa tahu karena tegangan drop dulu tegangannya ada tegangannya normal cuma gak mau hidup susah oke mungkin sampai disini dulu upload kotokannya ya jangan lupa like videonya kalau kalian suka silahkan di dislike share kalau kalian bermanfaat jangan lupa di subscribe ya yang suka channel ini atau belum subscribe jangan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke sampai ketemu di servicean selanjutnya salam untuk selamat